Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rena Reni Channel Nah sekarang kita mau review dan mukbang di Dapur GG Sekarang kita lagi di tempat pengolahan menu-menu yang ada di Dapur GG Nah bisa dilihat ini pengolahan itu ayam geprek dan tai ti Dimana menu ini tuh paling booming ya, paling booming di zaman sekarang Nah daripada teman-teman penasaran, yuk kita langsung ke Dapur GG Nah sekarang kita ada di dalam Dapur GG Nah dia ada misal GrabFood Jadi penjualan Dapur GG itu secara online ya Bisa lewat GrabFood, GoFood Jadi buat teman-teman semua yang ada di kota Bandung Bisa lewat Bisa pesan lewat online Ya jadi sistemnya Dapur GG ini tukis kitchen Sekarang itu canggih ya Jadi teman-teman bisa pesan lewat GrabFood, GoFood Jadi bagi teman-teman yang malas untuk keluar, beli langsung ke tempat ini bisa lewat online Dapur GG 100% tanpa tuang Dapur GG 100% tanpa tuang Ren tau gak di Indonesia tuh pada unik ya bahkan ayam pun banyak banget namanya Yang pertama nih ada ayam bakar, kenapa tuh? Nah mungkin ayam bakar itu dulunya ada ayam yang dibakar nih Yang kedua nih ada ayam geprek Nah mungkin itu dulunya ada ayam yang digeprek Jadi namanya ayam geprek Oh yang ketiga nih ada ayam penyet Nah kalau itu sih mungkin ada ayam yang dipenyet-penyet Jadi ayam penyet Bahkan kalau nanti tahun 2000 sekian Bahkan ada ayam giles ya Wah iya mungkin itu ada yang digiles pakai terpungin Jadi ayam giles Nah tapi teman-teman disini kita akan membang ayam geprek dari Dapur GG Nah disini ayam gepreknya itu ada 6 sambal varian Nah yang pertama ini ada ayam geprek sambal korek Nah yang kedua ini ada ayam geprek sambal amus Siap siap lanjut aja Ada ayam geprek sambal amus Dan yang ketiga ini nih yang khas ya Ini ada ayam geprek sambal doang Nah yang berikutnya ini ada ayam geprek sambal penyet nih Dan yang berikutnya yang warna merah nih ya Ayam geprek sambal membara Nah yang terakhir nih yang bestseller ya Ayam geprek sambal mata Ya selain ayam geprek ini Ini ada minumannya juga ya Ini namanya apa? Tinyu Kenapa ya bisa tinyu? Nah ini kenapa dinamain tinyu? Karena ini terinspirasi dari bahasa Indonesia Bahasa Indonesia yang seduh Ya seduh Di bahasa Sunda kan Jadi tinyu Nah ini yang menjadi khas nih dari Dapur Gini Teh, Taiti, Tinyu Apalagi nih ya Untuk ayam geprek ini 100% geprek sambal korek Ini tuh keinggulan nih dari Dapur Gini Nah temen-temen selain kita dapet ayam geprek ini Kita ada dapet nasi Lalu ada ngkol legendaris Nah betul Kenapa tuh bisa jadi legendaris? Kenapa sih bisa legendaris? Karena ini ya ngkolnya itu dibuat Kristi Jadi itu dinamain ngkol legendaris Begitu temen-temen Nah sekarang kita langsung coba nih ke minumannya Nah ini ada teh Tinyu Jadi ini tuh teh Thailand yang dicampur susu ya Susu kental manis evaporasi Nah jadi yang beda nih ya Dari teh Taiti di luar sana itu Nah ini serba murni Jadi ini tuh pake Kenapa nih luar pake serbuk Nah iya Kalo ini gak beda Ini dari asli Kita coba aja ya Mungkin rasanya beda dari yang lain Bener ya Enak Kerasa susunya Tidinya Jadi gak ada serbuk atau apa ya Ini karena murni dari Taiti asli Jadi ini enak banget Nah bagi temen-temen yang pengen nyari Tidy Yang suka banget sama Tidy Bisa langsung order di dapur gigi Ayo Sebelum kita nyoba kita Eh Satu Ngapain Ayo 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 Jangan mau sedang tidur Oh iya Kan kita pemakan Oh iya Ayo 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 Amin Nah sekarang kita coba dulu yang mana nih Yang ini aja Yang pertama deh ya Yang ini Ada Ayam Geprek Sambal Korek Nah Ini tuh Hampir mirip ya Kayak sambal guang Iya Tiga Nah ini nih Ada sambal Angus Kenapa bisa angus? Ini nih Sambal angus ini tuh terbuat dari cabai kering Makanya itu dinamain Sambal angus Oh gitu Mau uraianin dulu Mau aku dulu ya Coba Sambalin dulu aja deh Coba yan ya Masalahan banget Gimana rasanya Mangus Ini enak banget Cabe keringnya Jadi ini tuh Yang bener-bener Sambalnya itu terbuat dari cabai kering Ini enak ya Ini dicoba Pak Guir pake minyak panas Seperti ini ya Betul Ini ya Terasakan Bangun cabai keringnya Jadi bagi temen-temen yang suka Sambalnya Sambal angus ini Sambal yang ini Ini yang berikutnya Ada Ayam bubrek Sama membara Apa yang bisa membara Karena disini bisa dilihat Sambalnya itu merah banget ya Kita cobain Ya Perasa banget dari cabai merahnya ya Ini kenapa bisa disebut membara Karena Pedasnya tuh Membara Nah lanjut Kita ke berikutnya Ini ada Ayam geprek Sambal guang Nah Kenapa bisa guang Ini kenapa namanya guang Itu karena Identiknya sama kencur Nah jadi ini Bagi temen-temen yang Suka kencur Ini bisa coba Sambal guang Kita coba ya Hmm Kerasa banget deh Kerasa banget kencurnya Jadi temen-temen yang suka kencur nih Yang aroma-aroma kencur itu Nah sama disatuin sama cabai Bisa coba yang sambal guang ini Nah yang terakhir nih Yang bestseller nih Wow Namanya Ayam geprek Sambal matah Nah Sekarang kita cobain nih Ini paling bestseller ya Aku cobain ya Kayak ini Kita coba Wah Khas banget ya Sambal mata ini Beda dari yang lain Sambal itu Gurih Gak terlalu asin Beda banget ya Yang lain Kalian Harus coba Anak banget Paling bestseller Jadi Di luar sana kan Biasanya bau bawang Atau gimana Ini enggak Ini harum banget Lebih Gimana ya Alhamdulillah Review dan mukbang Menu ayam geprek Dapur GG Udah beres Nah bagi temen-temen yang mau order Bisa langsung datang ke alamat di bawah ini ya Atau secara online Temen-temen bisa pesen nih Lewat ProFood Atau temen-temen bisa pesen juga lewat TrapFood Untuk info lebih lanjut Temen-temen bisa cek IG-nya Di bawah ini Nah banyak banget tuh informasi seputar Promo dan giveaway Jangan lupa follow dan order ya Nah nanti Kalikan konten-konten mukbang kita selanjutnya Di Rena Reni Channel Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh